Intro Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, di video kita kali ini Ini adalah video KVK di bulan ini guys Jadi ini masih sangat hangat sekali kontennya guys Oke mari kita coba lihat guys Kali ini kita bakal nge-prank guys Atau kita mau main trap guys Ya, ini kita memakai akun dengan nicknya Pyrka guys Kita lihat ya Dan ini kalian bisa lihat sendiri ya Ini dites barusan depan kita itu apa guys Awalnya ya Ini dari klien XRX guys Kita lihat ya guys ya Dan ini yang kena Ini pastinya Cavalry guys ya Karena kita memakai ruas Cavalry Dan kita gak pake anti-intek guys ya Jadi ini pastinya dia lebih gampang lah Untuk mengecek ruas atau barusan depan kita itu apa guys Tapi ini salahnya aku guys ya Ini kita walaupun kita gak pake anti-intek Itu kalian bisa lihat sendiri guys ya Kita nahan hero guys Jadi menurut aku sih emang kurang pas banget guys Kalau kita mau nge-trap Kita ada nahan hero kayak gini guys ya Dan tapi gak apa-apa lah Karena ini sudah terlanjur Semoga dia mau open rally Dan ini pun dia masih ngecek Barisan depan kita itu apa guys ya Mungkin dia belum yakin Dan dia solo lagi guys Dan pastinya Yang kena ya Pasti Cavalry lah guys ya Karena barisan depan kita itu adalah Cavalry guys Aku ini pake ruas Cavalry ya Ngomong-ngomong guys ya Dan ini guys ya Disini kita walaupun masih di tes ruas doang Kita udah menyelesaikan Dua poin Apa namanya Poin kedua ya Dari perang solo KVK kita kali ini guys ya Dan ternyata Dia gak mau open rally Dan dia cabut guys Oke Kita next lagi Dan kali ini kita mengganti nama Menjadi Rayanza guys ya Dan ini langsung di open rally Sama klan H2K guys Dan disini Waktu ini open rally Aku masih offline Dan ditelpon sama temen ya Sama temen dari klan Ika Oke terima kasih ya Yang sudah nelpon guys Dan ternyata disini Dicek ruas lagi Karena rumah sakit aku bersihkan Dinding aku clear juga ya Jadi seperti Belum di tes Atau bang open seal Kayak gitu Dan disini Kita gak nahan hero guys Kita liat guys ya Apakah Dari klan H2K Dia Berani nge rally Aku nak aero mobile Kita liat guys Dan ini ternyata Mereka Di cancel juga guys Rallynya Ya mungkin Ya feelernya Dia kurang atau gimana Aku gak tau yang jelas Dia yang join sedikit Dan Abis itu di cancel Dan ini aku liatin Kita cuma duduk doang Kita Meraih ya Ini imbalan Poin solo Di Poin solo Yang ketiga guys Jadi Poin solo KPK kita kali ini Udah selesai Tapi kita gak dapat Rally ya Oke gak apa-apa guys Kita next lagi Kali ini kita memakai Akun Dengan nicknya Pendekar Dan ini adalah Akun pertama aku Di Lords Mobile Dan lahirnya Ini di Kingdom 101 Kita liat guys Ya Ini permainannya Dan Disini aku akan Review semuanya guys Semuanya disini Aku akan liatin ya Mungkin kalian ingin Niru juga Silahkan ya Ini aku memakai Talent Mix Ini kalian sudah Bisa lihat sendiri Aku memakai Talent Mix Guys ya Dan Bagi kalian yang Belum tau settingan Talenta Aku sudah pernah Bikin Tutorial ya Itu untuk Satu khusus Video Satu video Dan itu memakai Dan itu judulnya adalah Talenta Lords Mobile Kalian nanti bisa Liat lah Oke guys Kita liat guys ya Ini kita mainnya Ya Santai banget sih Ini pasukannya pun Sedikit banget Tapi yang ada di Santuari Itu ada Satu M lebih Guys ya Oke Kita liat guys Disini Langsung disamperin Dari Clan X RX Kalian bisa liat sendiri guys Ya Ini kita fake rally Dan langsung disamperin Mungkin dia Botreknya ya Mungkin dia memakai Botrek Dan sudah dipindah Di Kingdom ini Dan disini Kita di attack ya Karena pasukanku ada yang Pasukanku ada yang aku keluarin ya guys ya Jadi Dia pastinya Mau menghabisin pasukanku dulu Dan Mungkin mau ambil sumber dayanya Kayak gitulah Tapi disini Aku semunyikan Hero ku di goa Ya Dan ini Solandia yang pertama Kita santai dulu Solandia yang kedua Kita santai dulu Dia pake T5 guys Lumayan agak-agak merinding juga sih Karena pasukan kita Totalnya sedikit guys Tapi gak apa-apa No problem ya Kita santai dulu Santai disini Kita lihat situasi dan kondisi Kalau Kalau Memungkinkan untuk kita gas Kita gas Kita keluarin semua ya Pasukan yang ada Oke Kita lihat Oke Disini aku Masih santai Dan mungkin Ganti-ganti ruas dulu ya Untuk barisan depan Dan disini Aku lupa guys Aku lupa Mengaktifkan fungsi dari Chat Apa itu namanya ya Untuk chat auto Kayak gitu loh guys Jadi Chatnya itu Di fungsi itu Aku hapus ya Bukan aku hapus Tapi aku non-aktifkan Jadi Pesan chat Otomatisnya itu Enggak kelihatan Di atas cat kita guys Jadi disini Pas waktu dia Atek kembali Disini aku Aku langsung gas Ya guys ya Aku langsung Pangkitkan Atau itu Tensei Pasukan kita Yang ada di santuari Dan sebenarnya Ini di rumah sakit pun Harus kita Pangkitkan juga guys ya Harus kita sembuhkan Kayak gitu guys Tapi Sumber dayanya Disini aku gak ada Sorry ya Kalian kalau sumber dayanya Jangan tiru aku Tapi kalau yang lain Boleh lah Disini sumber dayaku Minim banget Tapi tenang Aku sebenarnya Banyak banget sumber daya Tapi emang aku Disini tuh Apa ya Kayak gimana guys Karena di akun yang satunya Gak ada yang rally Jadi Aku iseng-iseng ya Belum persiapan banget Dan ternyata Kita dapat guys Disini ya Mungkin kalau tadi Di rumah sakit kita Langsung sembuhkan Mungkin hero dari musuh Langsung ketangkap guys ya Ini kalian bisa lihat 375 kadruk Dan dia Gearnya Wow Gila banget guys Full mythic Ini kalian jelas sendiri Astraliknya pun Gila guys Lumayan lah Tapi disini guys ya Disini kita Menang di moralnya Menang telak di moral guys Dan ini kalian jelas sendiri T5 nya bos Gila guys ya T5 kafleri dari Si musuh Itu kena semua guys Dan yang sisa itu adalah Infante 410k doang guys ya Ini udah hampir kita Gak semuanya sih Dan ini Wow Keren banget sih guys ya Pastinya ya Karena ini Kita membutuhkan Sedikit pasukan Dan Dia familiarnya pun Sudah Mantap Sudah keren banget Pastinya guys Karena gear dia pun Tadi kalian udah bisa lihat ya Astraliknya udah gila Full mythic juga Tapi disini dia memakainya Cavalry dan infant Dan pas juga Aku memakain Ruasnya Cavalry Karena sudah Aku analisa Dari awal lah ya guys ya Dia nyerangnya Pake snapper Infant Motor-motel Kayak gitulah Jadi kita disini Mungkin barangkali Bagi kalian yang ingin Niru juga silahkan Tapi kalau masalah Sumber daya Tayak tadi itu Kalian jangan tiru guys ya Oke disini Aku akan lihatin sedikit guys Aku akan review sedikit Kita memakain talent mix Kalian bisa lihat sendiri ya Full attack Full mix Dan hpnya disini Aku ngeisi yang baris kedua Yang baris pertama Aku isi Ya ini kalian bisa lihat sendiri Kalau kalian ingin niru Juga silahkan Gearnya kayak gini Kalian bisa lihat sendiri guys Ya ini gearnya kayak gini Dan buff attack Kita pake mix Karena Kita dadakan Model solo-solo attack Kayak gini Kita gak bisa nge-counter Juga guys Untuk masalah gearnya Tapi kalau ruas Kita bisa masih nge-counter musuh ya Karena kalau model Solo trap kayak gini Kita bisa di GB juga Jadi kita pakenya mix Ya Oke Terus disini aku liatin Poin solo kita Sorry ini Kita udah mendapatkan Imbalan Tahap 3 Untuk poin solo clan kita guys Jadi disini kita Diam doang Tapi menyelesaikan Dengan sangat Semburna Ya guys ya Oke Aku akan liatin Dan ini adalah Poin aku guys Ini sedikit banget sih Kecil banget Malah Karena kita baru nge-trap Sekali doang 6,3M 6,3M Poin kita Dan Ini cuma duduk doang Dan Ya lumayan lah Kita itu Tensei Pasukan kita Yang ada di santuari Dan Mantap jadinya Dan ini adalah Familiar yang aku pakai ya Kalian bisa tiru juga Untuk familiarnya guys Tapi kalau kalian pemain sultan Kalian bisa Menggunakan Familiar cash guys Karena pasukan kita Cuma sedikit ya 1,6M True Nggak ada 2M Pokoknya itinya ya Dan disitu Kalian nanti 4% pasukan kalian Kena Itu familiar Bakal muncul Dan mungkin Kalau kalian pemain F2P Kalian bisa menggunakan Familiar pack 3 Karena di familiar pack 3 itu 10% dari pasukan kalian yang kena Dia akan muncul Dan bisa per kali-kali lipat Kayak gitu guys ya Dan itu bakal keren sekali sih guys Ya Ini tergantung permainan kalian Dan kalau kita memakai familiar yang tadi Itu bisa di mix Di serangan Di death Ya guys ya Oke Dan disini Apa namanya Aku akan liatin moral Dari pertarungan yang tadi guys Ini moral kita sih Jauh banget Menangnya gak Serius Padahal Buff attack kita cuma segitu Dan musuh tadi menggunakan T5 T4 Dengan Cavalry T5 Maksudnya guys ya Dengan gearnya Full mythic Dan astralitnya Itu udah gila banget guys Tapi disini kita Moralnya Menang Menang banyak banget Dan itu sisa 10k doang ya Mungkin kalau attack kita Lebih kenceng lagi ya Atau kita bisa Pakai counter Untuk gear Itu mungkin bisa Sampai Habis Pasukan dia guys Tapi ya Gak apa-apa juga Ini pun sudah Lumayan banget sih Dan bagi kalian guys Kalau kalian nge-trap model Kalo kalian nge-trap model Kayak gini Ini kalo kalian Nelihat Yang attack itu adalah Clan Titan Atau clan Ponavid Kayak gitu guys ya Kalian harus cepet-cepet Relo Kalo gak Kalian kena GB Kecuali Kalo kalian emang Ingin menang Ingin nge-GB ya Ingin kena GB-an Kayak gitu Dan kalian Sudah siap Udah ready Sumber daya Dan pasukannya juga Dan itu pastinya Bakal sangat keren Banget sih guys Dan karena Ini kenapa Karena aku kabur Karena tadi Gak ada sumber daya juga Persiapan pun Gak juga Jadi udah Bener-bener kayak Mau nge-test Kayak gini doang guys Tapi udah oke lah Ya guys ya Oke Sampai disini aja guys Video kita kali ini Thank you banget Bagi kalian yang ingin Jual beli akun Silahkan bisa Hubungin aku guys ya Dan bagi kalian Sudah subscribe Thank you banget Dan bagi kalian yang Belum subscribe Silahkan subscribe dulu guys Oke Mohon maaf kalau ada salah-salah kata See you next time Assalamualaikum Bye Sub indo by broth3rmax